Baik teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang tanaman. Tanaman yang kita pelajari pada saat ini adalah tanaman singkong atau lebih dikenal dengan manihot tilisima. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar mengenai morfologi, anatomi, dan juga manfaat dari singkong. Untuk itu, tonton terus video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Hai sahabat biologi. Nah, kali ini admin ingin bertanya, kira-kira gambar ini apa ya? Ya, betul. Singkong atau disebut juga manihot tilisima. Ubi kayu atau ketila pohon atau kasava sudah lama dikenal dan ditanam oleh penduduk dunia. Nikolai Ivovonich Shovilov, seorang ahli botanai Soviet, memastikan sentrum atau tempat asal plasma nutfa tanaman Ubi kayu adalah Brazil, yaitu Amerika Selatan. Singkong ditanam secara komersial di Indonesia pada masa pemerintahan Hini Belanda, pada abad ke-18. Setelah sebelumnya diperkenalkan oleh Portugis pada abad ke-16 ke Nusantara. Penyebaran tanaman ketila pohon ke seluruh wilayah Indonesia terjadi antara tahun 1914 sampai 1918. Saat itu, tanaman ini menjadi alternatif pengganti makanan pokok. Bahkan, pada tahun 1968, Indonesia pernah menjadi negara penghasil ketila pohon terbesar kelima di dunia. Berikutnya, kita akan mempelajari morfologi tanaman Singkong. Yang pertama adalah batang. Manihot utilisima atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan nama Singkong, mempunyai batang yang berbentuk bulat panjang, berbuku-buku, berkayu, serta tumbuh dengan cara memanjang. Batang dari tanaman Singkong ini bisa tumbuh sekitar 2-3 cm. Selain itu, untuk ukuran batang tanaman Singkong berbeda-beda, tergantung dari varietas atau jenisnya, misalnya besar, serta mempunyai batang yang berwarna kecoklatan. 2. Umbi Umbi yang dihasilkan oleh tanaman Singkong mempunyai bentuk panjang dengan berat umbinya sekitar 500 gram, dan bahkan beratnya tersebut bisa lebih. Umbi dari tanaman Singkong mempunyai warna coklat keputih-putihan dengan kulit yang terlihat sangat tipis. 3. Daun Tanaman Singkong mempunyai daun yang berbentuk seperti 5 jari, dan juga berbentuk lonjong yang mempunyai garis pada setiap daun dengan tepi yang terlihat rata. Sedangkan pada bagian ujung dari tanaman daun Singkong tersebut, terlihat seperti cukup sangat tajam. Daun Singkong mempunyai warna hijau tua, dan ada juga daun yang mempunyai warna agak kekuningan. Nah, sahabat biologi, setelah kita tahu sejarahnya, kira-kira bagaimana pengklasifikasi dari tanaman Singkong? Dalam sistematika atau taksonomi tumbuhan, kerudukan tanaman ubi kayu diklasifikkan sebagai berikut. Kingdom, pelantai, atau tumbuh-tumbuhan. Divisi, termasuk dalam spermatopita, atau tumbuhan berbiji. Subdivisi, termasuk angios permai, atau berbiji tertutup. Sedangkan kelas, dikotiledon, atau biji berkeping dua. Ordo euporbiales, famili euporbiase, sedangkan genus atau merganya adalah manihot, dan spesiesnya adalah manihot usculenta krans, atau disebut juga manihot utilesima. Suku jarak-jarakan, atau euporbiase, mempunyai kerabat dekat cukup banyak, diantaranya adalah karet, atau hefea braziliances muel, dan jarak, atau resinus komunis. Singkong, termasuk tanaman perdu, berbatang lunak, atau getas, atau muda patah. Singkong berbatang bulat, dan bergerigi, yang terbentuk dari bekas pangkal, tangkai daun, bagian tengahnya bergabus. Secara umum, Singkong memiliki karakteristik kadar air, sebanyak 60,67%, berat jenis, 1,15 gram per mililiter, kadar pati, 35,93%, rendemen pati, 18,94%, kadar air pati, 8,17%, kadar amilosa, 18,03%, dan amilopektin, sebanyak 81,97%, serta tingkat konversi pati, menjadi glukosa secara enzimatis, sebanyak 64,92%, kandungan zat gizi pada kulit singkong per 100 gram, yaitu protein sebanyak 8,11 gram, lemak sebanyak 1,29 gram, pektin sebanyak 0,22 gram, serat kasar sebanyak 15,20 gram, kalsium sebanyak 0,063 gram, dan karbohidrat sebanyak 64,6 gram. Kulit ubi kayu mengandung bahan alami seperti pati dan protein. Pati merupakan polisakarida yang banyak ditemukan pada kulit singkong. Kadar pati dalam kulit singkong sebesar 50% dari kandungan pati pada ubinya. Nah, setelah kita tahu sejarah dan morfologi dari tanaman singkong, kira-kira apa saja yang manfaat dari tanaman singkong? Dilansir dari limonilo.com, setidaknya terdapat 5 manfaat singkong untuk kesehatan. Yang pertama ialah, menurunkan berat badan. Kedua, menambah energi. Ketiga, mengandung aktioksidan. Keempat, meminimalisir penyakit jantung. Dan yang terakhir, mencegah kanker. Ternyata, singkong memiliki manfaat yang begitu besar dalam hidup kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!